Bakat calon Presiden Prabowo Subianto menemui sejumlah Kiai khos dari beberapa pondok pesantren di Jawa Timur. Acara yang digelar selama 3 jam itu berlangsung tertutup. Usai pertemuan, bakat calon Presiden Prabowo Subianto enggan berbicara terkait hal apa saja yang dibahas dengan para Kiai. Prabowo juga menolak berkomentar mengenai Kofi Faindar Parawansa yang belakangan sedang dipertimbangkan untuk menjadi baca wapres atau ketua tim pemenangan. Sementara pengasuh pondok pesantren Al-Falah Filosof, Gus Muhammad Abdurrahman Al-Kautsar mengungkap bahwa Prabowo meminta restu kepada para Kiai. Menurut Gus Kautsar, Prabowo juga menyampaikan gagasan program di pencalonan Presiden. Para Kiai disebut memberikan sambutan hangat dalam pertemuan ini. Prabowo juga menyebutkan bahwa cawa presnya saat ini sudah mengerucut pada dua nama. Beliau jelaskan salah satu nama dari beberapa calon wakil Presiden yang akan beliau saja adalah itu, tapi pasti akan menunggu restu dari Bapak Jokowi dan para Kiai-Kiai tadi. Tidak beliau sebutkan, cuman beliau mengatakan ada sekitar, tinggal mengerucut tinggal dua nama kayaknya. Tapi beliau tidak menyebutkan namanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Selamat menonton! Terima kasih. Terima kasih.